Pemirsa empat terdakwa kasus korupsi pengembangan puskesmas bungku batang hari menjalani persidangan dengan agenda eksepsi dari terdakwa di pengadilan tipikor pengadilan negeri Cambi. Kelima terdakwa keberatan dan minta bebas dari segala dakwaan. Empat orang terdakwa tersebut Abu Tolib, Direktur PT MPL, sedangkan M. Fauzi dan Deli Himawan merupakan pelaksana kegiatan dan dari unsur pemerintahan adalah Adil Ginting, menjalani persidangan dengan agenda eksepsi di pengadilan tipikor pengadilan negeri Cambi, 8 Desember 2022 mendatang. Sidang yang dipimpin Majelis Hakim yang diketuai Yandri Roni, serta dua hakim anggota, Hakim Yovistian dan Hakim Bernard Panjaitan, terdakwa melalui penasihat hukumnya membacakan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. Dalam eksepsi meminta kepada Majelis Hakim menerima keberatan, meminta jaksa penuntut umum menghentikan penyidikan dan membebaskan terdakwa dari tahanan. Ahmad Royhan selaku penasihat hukum terdakwa Fauzi dan Ginting mengatakan, inti dari eksepsi tersebut meminta membatalkan dakwaan terhadap terdakwa. Kalau poin-poin SMP kita, tadi setelah kita serahkan kawaman tersebut, intinya kita meminta tawaan jaksa penuntut umum batal dulu. Karena lokus jenik 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 salah, yaitu tempat kejadiannya di Pasar Baru dalam Tawai. Nyatanya, kantor minas kesehatan berada di Kelurahan Morogunian, Kamatan Morogunian. Sedangkan Elvieni, mantan Kepala Dinas Kesehatan Batanghari, menunda pembacaan eksepsi dikarenakan kondisi kesehatan terdakwa dalam keadaan kurang taik dan sedang dalam proses perawatan. Iqbal, Jek TV, melaporkan. Iqbal, Jek TV, melaporkan.